Alhamdulillah Alhamdulillah Dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama Apalagi ketika masuk penghujung Desember Dimana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi Itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain Nah bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian Saat kita membahas tentang Natal Maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani Jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan Jadi mereka anggap sebagai Tuhan Nah ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah Karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus Yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu Sedangkan di dalam Islam Posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab Ini bukanlah sebagai Tuhan Tapi hanyalah salah seorang Nabi dan Rasul Di antara banyak Nabi dan Rasul Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim Ketika orang muslim mengucapkan Maka sejatinya dia sedang mentauhidkan Allah Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita menyembah Allah dengan semurni-murni aktivitas dan semurni-murni ibadah Ini adalah keyakinan di dalam Islam Karena itulah bila seseorang mengucapkan selamat Natal Pada agama lain yang sedang merayakannya Pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah Nah bagaimana kalau ada orang beralasan Oh saya tidak mengatakan selamat pada hari rayanya Saya cuma mengatakan bahwa selamat agar dia kemudian melaksanakan hari raya Ini pun juga sesuatu yang sama Walaupun mungkin esensi yang kita maksud berbeda dengan yang difahami oleh agama yang lain Tapi pada intinya kita bisa mengetahui bahwa setiap hari raya pada sejatinya adalah syiar-syiar agama Nah dan sesungguhnya kita sedang membantu syiar-syiar agama Membantu kemudian syiar-syiar keyakinan yang justru kita tidak meyakininya Bahkan bertentangan dengan apa yang kita yakini bahwa Allah itu satu, Allah itu Esa Ini pun tidak dapat dibenarkan Karena itulah yang paling selamat bagi seorang muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain Dia berdiam diri, dia tidak mengucapkan selamat di situ Dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang lain Inilah yang disebut dengan toleransi di dalam Islam Dan ulama-ulama juga sudah bersepakat Ibnu Koyim menyampaikan misalnya bahwa Ucapan-ucapan semacam ini adalah persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran Yang itu bertentangan dengan agama kita dan tidak kita laksanakan Lalu bagaimana dengan toleransi? Toleransi bukan mengikuti keyakinan orang lain Tapi toleransi adalah kita memiliki keyakinan dan kita bisa menerima kalau yang lain juga punya keyakinan Dan kita membiarkan mereka melaksanakan berdasarkan keyakinan mereka Bukan memaksakan keyakinan kita pada mereka Inilah toleransi Sekali lagi toleransi adalah bukan ikut-larut dalam keyakinan orang lain Bukan ikut-ikutan dalam keyakinan orang lain Bukan ikut-ikutan pada ibadah orang lain Tapi toleransi adalah meyakini apa yang kita yakini Kita berdiri pada apa yang kita yakini Lalu kemudian membiarkan orang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya Tanpa mengganggu sedikitpun Itu adalah toleransi Maka yang dikatakan toleransi adalah apabila seorang muslim memiliki keyakinannya Lalu kemudian mereka membiarkan umat beragama yang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya Dan juga toleransi apabila umat beragama yang lain mereka melakukan sesuai dengan keyakinannya Dan membiarkan kaum muslimin melakukan sesuai dengan keyakinannya Jadi tidak dikatakan toleransi apabila anda menuduh kaum muslim yang tidak mau mengucapkan selamat natal sebagai intoleran Justru ini juga sebagai bentuk intoleransi itu sendiri Nah jadi teman-teman ini yang perlu kita jelaskan Jadi sudah jelas sekali dari segi logika, dari segi fakta, dan dari segi hukum seperti apa Itu sudah masyur sekali Nah ketika ada yang mengatakan Kalau begitu kalau seandainya anda tidak merayakan Anda tidak mau mengucapkan selamat natal Apakah kemudian di saat yang sama kita jadi tidak menghormati agama yang lain? Ini pun salah Kita punya prinsip bahwa akidah kita adalah Allah itu satu Allah itu esa Tauhid adalah prinsip daripada kaum muslim Tapi bukan berarti lantas kita tidak menghargai Lantas kita tidak menghormati pemeluk agama yang lain Bukan berarti kita tidak menghormati Isa Al-Masih atau Yesus Kristus Kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang beragama yang lain Yaitu adalah kaum Nasrani Yang merayakan hari raya mereka Silakan saja kemudian rayakan Karena di dalam Islam Bukan berarti ketika kami tidak merayakan Ketika kami tidak mengucapkan selamat Lantas kami membenci anda Atau membenci agama anda Tidak sama sekali Kita mengakui adanya Yesus Kristus Kita mengakui adanya Isa Al-Masih Di dalam Al-Quran Bahkan cerita itu ditampakkan kepada kaum muslim dengan sangat jelas Dan ini adalah bagian keimanan kaum muslim Mengimani Isa sebagai Rasul Allah sebagai Nabi Bahwa di dalam Al-Quran Diceritakan misalnya dalam surat Maryam Ketika Maryam membawa Anaknya yang masih dalam kain lampin itu Diceritakan di dalam Al-Quran Yaitu ketika kaumnya Maryam melihat Maryam itu Kemudian datang membawa Menggendong seorang bayi Kemudian mereka berkata Wahai Maryam Kenapa engkau berbuat sesuatu yang sangat mungkar Maksudnya adalah Engkau tidak punya suami Tapi tiba-tiba engkau punya anak Dan pada waktu itu Ini adalah aib yang sangat besar Lalu kemudian setelah percakapan-percakapan Maryam mengatakan Menunjuk bayinya Tidak mau ngomong Maka kemudian Maryam menunjuk kepada bayinya Lalu orang-orang Yahudi itu berkata Bagaimana kami bisa berbicara Sedangkan anak ini masih dalam kain lampin Masih dalam buayan Maka berkatalah Isa Ibnu Maryam pada saat itu Yang masih dalam kain lampin Diceritakan dengan sangat detail sekali Berkata bahwa kami adalah hamba Allah Saya adalah hamba Allah Dan kami telah diberikan oleh Allah Kitab dan Allah telah menjadikan kami Sebagai seorang nabi Dan aku senantiasa diperitakan oleh Allah Untuk sholat, untuk zakat Sebagai keadaan menyembah kepadanya Bahkan Al-Quran memuliakan Isa Ibnu Maryam Dengan kata-kata Keselamatan bagiku Di hari aku dilahirkan Di hari aku diwafatkan Dan di hari kemudian aku bangkit kembali Lalu kemudian Allah sampaikan Itulah yang dinamakan Isa Ibnu Maryam Yang perkataan kemudian Perkatanya senantiasa perkataan yang baik Manusia meragukan dia Namun ini adalah kemudian hamba Allah Rasulullah subhanahu wa ta'ala Maka ini keyakinan seorang muslim Artinya kami menghormati keyakinan anda Namun mohon maaf Kita tidak bisa mengucapkan Ucapan-ucapan yang bertentangan dengan akidah Bertentangan dengan keyakinan Bagi teman-teman yang muslim Maka inilah toleransi kita Bentuk toleransi yang sangat luar biasa disebutkan Di dalam Al-Quran Disingkat dengan kata-kata Lakum dinukum waliyadin Maka bagi mereka agama mereka Bagi kita agama kita Bagi mereka apa yang mereka yakini Bagi kita apa yang kita yakini Inilah kemudian toleransi di dalam Islam Dalam menghadapi Perayaan-perayaan agama-agama yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!